selamat menikmati dan untuk video kali ini kita akan kembali update ya untuk kolam yang di sebelah sini ini kemarin kita isi dengan ikan gurami untuk dimensi daripada kolam ini sama dengan kolam yang di sebelahnya yaitu panjangnya di 2 meter kemudian lebarnya di 1 meter dan ketinggian daripada kolam terpalnya di 50 cm namun untuk kedalaman air hanya kita isi sekitar 40 cm nah jadi seperti apa update-an, seperti apa perkembangan daripada ikan gurami ini kita akan lihat ya dalam video ini nanti akan kita coba ambil sampelnya ya seperti apa ukuran setelah kita sudah pelihara ikan gurami ini sekitar 3 bulan ya benar ya 3 bulan karena di awal tembar kemarin itu di awal bulan 5 jadi sekarang sudah bulan 8 awal jadi usia daripada ikan gurami ini sudah sekitar 3 bulan untuk jumlah kemarin ikan gurami ini kita tebar di 50 ekor untuk pertama sekali dan kemarin itu juga saya tambahkan 10 ekor yaitu gurami padang jadi disini ada sekitar 50 ekor ikan gurami soang atau yang hitam kemudian untuk ikan gurami padangnya ada 10 ekor dan di video ini kita akan coba update kita akan lihat seperti apa perkembangan ikan gurami ini setelah kita coba pelihara selama kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan baik kawan-kawan jangan kemana-mana tetap pantangin video kita ini semoga video ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua oke let's go kita cek langsung ikannya nah kawan-kawan jadi seperti inilah kondisi kolam terpal kita yang ada disini ya nah ini kondisinya lagi gremis ya sehingga gak sedikit mendung jadi boleh kawan-kawan lihat ya seperti itu ikan-ikannya nah pada aktif ya kawan-kawan nah disini ada daun apa namanya cente ya daun cente ini bisa dijadikan sebagai pakan alternatif ataupun pakan cemilang untuk ikan guraminya ini biasanya saya beri di sore hari nah seperti itu kemudian di kolam ini juga saya beri satu bantuan aerator ya kawan-kawan ya nah disini ada aeratornya sebenarnya sih menurut kawan-kawan yang saya pernah tanyakan tentang ikan gurami ini tidak perlu diberikan aerator seperti ini namun di percobaan kali ini saya sengaja tambahkan sebuah aerator kita pengen lihat apakah ikan gurami ini ada perkembangan apabila kita menggunakan gelembung ataupun bantuan aerator seperti ini jadi apabila kawan-kawan yang ingin menggunakan silahkan dan yang tidak ingin menggunakan juga silahkan tidak jadi masalah untuk kolam yang diameter hanya segini sebenarnya jumlah ikan gurami ini juga terlalu padat kawan-kawan rencananya juga memang nanti akan saya pindahkan ke kolam yang di sebelah sana ketika ikan nilainya sudah habis kita panen ini sudah sisa sekitar 1.4 ya dari jumlah yang kita tebar pada video pertama sekali kita upload dan nanti kalau ikan-ikan itu sudah habis kita panen maka ini akan kita bagi menjadi dua tempat kawan-kawan jadi kita akan sortir dimana yang lebih besar akan kita satukan dengan yang ukuran yang lebih besar sedangkan yang untuk yang kecilnya akan kita gabungkan dengan ukuran yang kecil lainnya seperti itu jadi kita akan bagi menjadi dua jadi untuk saat ini juga yang akan kita hanya update adalah kolam gurami ini dimana karena pada video sebelumnya kita sudah pernah update kolam ikan nilai yang ada di sana baik kawan-kawan untuk pakan sendiri ya ikan gurami ini saya beri makan di dua kali dalam sehari dimana pemberian pakan itu sekali di pagi hari dan sekali lagi di sore hari dengan pakan sekarang ini saya beri pelet 781 ya pelet lele 781 min 2 kawan-kawan nah jadi seperti ini kondisinya dan sekarang kita akan coba menangkap ya kita akan cari sampelnya kita ambil sampelnya kita akan ukur bersama-sama seperti apa ukuran daripada ikan gurami ini sekarang setelah kita pelihara selama kurang lebih tiga bulan nanti kita akan ambil sampel yang paling besarnya dan sampel yang paling kecilnya oke kawan-kawan kita langsung saja serok ya atau nanti kita bisa ambil dari pipa persembunyian yang ada di sana ini kalau boleh kawan-kawan lihat ya di pojok sana ada sebuah pipa jadi biasanya ikan guraminya akan bersembunyi ya di balik-balik pipa seperti itu jadi akan memudahkan kita apabila kita ingin ambil sampel nanti tidak perlu lagi untuk nyerok-nyerok ya jadi kita tinggal angkat nanti pipanya kita akan masukkan ke dalam lembar dan kita bisa lihat seperti apa perkembangannya selama kita pelihara dalam waktu tiga bulan kawan-kawan oke langsung saja kita akan angkat ikannya seperti yang saya katakan tadi disini ada persembunyiannya ya jadi tinggal kita angkat saja ini pipanya nah ini kawan-kawannya jadi di dalam sini sudah banyak sekali ikan guramin ini tinggal kita angkat dan kita masukkan ke dalam ember sini kawan-kawan nah ada banyak di sana 7かlan menyehkan ke dalam mapa baik kawan-kawan nah disini kita sudah ambil beberapa ekorreksan pelikannya ya nah ini akan kita coba lihat untuk saiz yang paling besarnya nah ini akan kawannya jadi untuk saiz yang paling besarnya ada sekitar hampir 4 jari ya nah ini ada sekitar 4 jari untuk ukurannya ini coba kita ukur dulu dengan meteran ya kita ukur dari kepala hingga ujung ekor nah ini ada sekitar 15 cm kawan-kawan ada hampir 15 cm atau 14,5 cm ini ukuran ikan gurami yang paling besarnya 14,5 cm sementara kemarin itu kita tebar hanya sekitar 5 cm dalam 3 bulan kita pelihara di kolam ini dengan pola makan 2 kali dalam sehari ukurannya sudah sekitar 14 cm untuk ukuran yang paling besarnya kemudian kita ambil sampel untuk ukuran yang paling kecilnya ini kita coba cari dulu nah yang mana nih teman-teman sepertinya ini ya nah yang ini ini adalah untuk ukuran yang paling kecilnya ini langsung kita ukur juga disini kita mendapatkan ukurannya sekitar 11 cm jadi ukuran ikan gurami ini sekarang ada sekitar 11 hingga 15 cm untuk ukuran yang paling kecilnya di 11 cm sedangkan yang paling besarnya kurang lebih 15 cm nah seperti itu ya kan kawan ya jadi memang normal ya perkembangan itu tidak akan merata ya faktornya satu akan berebut makan bisa jadi kalah makan ya nah kemudian untuk ikan gurami padangnya sendiri nah ini masih tergolong balu saya tebar ya jadi ini saya lupa mungkin ada sekitar satu bulanan lebih untuk usianya ini nah untuk ukurannya sekarang ini sudah sekitar berapa ini ya ops ini yang paling kecilnya nih kawan-kawan ukurannya ada sekitar 8 cm ini 8 cm ini 8 cm ya kita coba ambil satu lagi nah yang ini ada 9 cm jadi 8 sampai 9 cm untuk ikan guraminya ini kita ambil yang gede nya tadi ya kawan-kawan ini sama yang ini nih nah sekitar segini lah dia kawan-kawan sekitar 4 jarian ya nah seperti inilah ukurannya jadi nanti akan kita tetap update terus perkembangannya seperti apa kita akan lihat nanti setelah beberapa bulan ke depan kita pelihara untuk perkembangan daripada ikan-ikan yang kita pelihara disini oke kawan-kawan ya jadi ini saya rasa sudah bisa kita kembalikan lagi ke dalam kolamnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik kawan-kawan jadi sampai disini dulu untuk video kita kali ini terima kasih untuk kawan-kawan yang masih bersedia untuk mengklik video ini semoga kalian sukses selalu semoga apa yang diinginkan apa yang diceritakan cepat tercapai baik video ini saya akhiri sampai jumpa dan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati